Udah 9 bulan sejak hape ini launching, tapi sampai sekarang masih banyak yang tanya tentang hape ini. Penjualannya pun tetep ngalir, nggak berhenti. Apakah masih worth it? Terus setelah update ke HyperOS, makin gacor atau nggak? Dan konsumsi dayanya gimana? Yuk, mari temenin gue seharian pakai hape ini dari pagi sampai malam, buat coba jawab pertanyaan tadi. Oke guys, baru kelar ngedit nih, lumayan lama dan nggak terlalu banyak pakai hape-nya. Jadi update dulu, sekarang sekitar jam setengah 12 dan baterai ada di 95% ya. Gue mau siap-siap dulu, habis itu kita cus keluar. Punya TWS tapi baterainya habis dan lupa di-charge? Tenang, karena hape ini punya lubang kebahagiaan, alias headphone jack. Jadi kita tinggal tusuk aja tanpa harus pikirin baterai. No delay-delay pula, walaupun ya jangan sampai keselimpet sendiri sama kabelnya. Oke, jadi buat kalian yang kepo, apakah setelah update software dari MIUI 14, Android 13 ke HyperOS Android 14, ada peningkatan dari sini performance? Sebenernya untuk ini agak susah ya buat jawabnya, karena dari video gue yang kemarin sehari bersama itu untuk pemakaian normalnya sih lancar-lancar aja. Cuman kalau kalian tanya secara antutup, yang kemarin itu dapat di 595 ribu, dan gue sepetes kemarin ini dapat di 598 ribu. Meningkat 3 ribu, tapi itu nggak terlalu ngaruh lah ya. Cuma pertanyaannya gimana buat konsumsi baterainya? Sabar ya, yang ini kita bisa jawab, tapi mesti tunggu di akhir nanti kita lihat SOT-nya berapa. Oke guys, jadi kita baru aja balikin chargeran, yang gue baru beli tapi rusak, dan rejeki anak soleh diganti baru. Kita pindah lensa pas lagi recording setelah update, jawabannya nggak bisa ya guys ya. Kalian bisa lihat gue udah turun-turun ini. Sekarang kita mamam dulu. Punya kamu kayaknya menarik deh. Oke guys, jadi salah satu hal yang kalian mesti pertimbangin saat beli hape yang launchingnya udah dari jaman dahulu kala, adalah tinggal berapa tahun software update-nya. Dan untuk si Redmi Note 13 Pro 5G ini, dia punya 3 tahun Android dan 4 tahun security ya. Yang mana udah kepake satu tahun, yang tadi gue bilang itu dari MIUI 14 Android 13 ke HyperOS Android 14. Yang artinya sisa 2 kali lagi, dan yang paling deket ke HyperOS 2 itu di sekitar tahun depan, Januari sampai Maret gitu ya, HyperOS 2 Android 15 tuh. Dan gue juga sempat bahas cukup detail ya, tentang Android 15 sama HyperOS 2, kalian bisa cek di sini nih. Oke guys, jadi si Nyonya mau jemput bocil, dan gue pengen redeem sesuatu. Jadi selamat tinggal, sampai ketemu lagi. Dan update dulu guys, sekarang jam 12.47, baterai ada di 88% ya. Beda-beda buat kecerahan outdoor-nya, menurut gue udah cukup pas ya. Bukan yang gelap banget, tapi bukan yang super terang juga sih. Kalau buat Google Maps kayak gini udah cukup. Untuk video 4K 30fps kamera belakangnya, stabilisasi sebenarnya oke sih. Tapi entah kenapa endut-endutan gitu. Cuman kalau nggak gerak, mulus-mulus aja gambarnya. Dan secara warna gue demen sih, mendekati apa yang mata gue liat langsung. Dan gue juga sedang menantang diri gue, supaya nggak pake case ya. Apakah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Semoga nggak ya. Dan satu yang gue notice ya, paling bagian fingerprint-nya itu sih, ngejiplak banget, jadi kesannya lusuh. Selebihnya impresi gue tentang hape ini, kalian nonton di video ini aja ya, biar informasi yang gue sampein nggak berulang. Cuman kalau nggak backlight, gambarnya bagus sih. Warnanya juga pas dan gue demen. Cuman buat stabilisasinya bergejolak gitu, mesti kurangin gerak, atau bisa tambahin stabilisasi pas edit. Salah satu keuntungan punya kamera 200MP, ya sangat fleksibel buat nge-crop gambar, dan hasilnya masih bagus tuh. Jadi saat jepret, kita nggak usah hati-hati banget saat komposisi fotonya, karena nanti bisa di-edit setelah ambil gambar. Ini gue dapet ini, guys. Mas 24 karat. Ngebat shock. Oke guys, lagi nunggu bes balik, dan update dulu, sekarang jam 1.38, baterai ada di 77% ya. Sayang, portretnya cuman ada satu focal length. Kalau mau lebih deket, mesti pake mode foto biasa. Habis itu gue sempet nge-game Mobile Legends, terus keluarin mini window. Menurut gue ini fitur yang berguna sih, terutama pas lagi di lobby mau tunggu match, bisa scroll-scroll IG dulu. Atau pas lagi nge-game, bisa bales WhatsApp sambil monitor supaya nggak diserang musuh, tanpa harus keluar dari gamenya itu sendiri. But way guys, buat kalian yang suka sama konsep video sehari bersama gini, jangan musuh-musuh kasih tau gue dengan like video ini ya. Thank you. Let's go. Kita keluar lagi. I'm bocil. It's raining. Hujan guys, kita mau ke museum. Museum itu guys. Oh ya guys, kalau ngomongin spesifikasi, gue nggak bahas lagi di sini ya. Paling gue highlight aja beberapa, di mana untuk layarnya itu dia punya ukuran 6,67 inch AMOLED, dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2, baterai 5100 mAh yang support 67W charging. Terus kamera utama tadi, 200MP ber-OIS, 2 speaker, dan ada headphone jack-nya. Oke guys, sekarang sekalian kita tes low light-nya ya. Emang bener-bener gelap. Oke guys, kelar juga nih, dan update dulu, sekarang jam 18.26, baterai ada di 31% ya. Itu lift-nya tuh ya. kayak biasa guys, kita jinakin bocil dulu, tonton YouTube. Oke guys, kenyang, dan update dulu, sekarang jam 18.30, baterai ada di 22% ya. Buat foto video low light-nya, gue bahas sekilas aja ya, yang mana buat gue udah termasuk poke di kelas 4 tritaan. Gak bisa ngarep banyak juga. Untuk video, kalau ada banyak lampu, bakal berasa jitternya. Dan kalau pakai ultrawide, berasa lebih soft, selebihnya aman. Kalau foto sih lebih mending ya, hasilnya masih bisa lah, dipamerin ke orang-orang. Oke guys, kita balik dulu, dan update udah jam 8, baterai ada di 19%. Untuk SOT-nya sendiri, setelah gue cek, dapat di 5,5 jam ya, yang mana agak kurang sih sebenernya. Tapi dibilang boros para juga enggak, apalagi gue pakai kameranya cukup sering sampai sejam sendiri di sana. Paling lama gue pakai IG sampai 1,5 jam sendiri, habis gue nge-youtube sejam, whatsapp, dan sempet ML juga, walaupun cepet kelarnya. Kalau dibandingin sama SOT 9 bulan lalu, gue rasa sih masih mirip-mirip aja ya, di sekitar 5 jaman. Emang penggunaan kameranya kira-kira 20 menit lebih lama sekarang dari sebelumnya? Tapi yang dulu itu, gue juga sempet connectin ke jam sama buds-nya. Jadi ya harusnya mirip-mirip sih. Nah, setelah seharian bersama hape ini, ada beberapa hal yang pengen gue share dan mungkin jadi pertanyaan kalian juga. Pertama tentang suhu hape ini. Buat gue dibilang panas sih enggak ya, tapi beberapa kali kalau pakai kelamaan, ada berasa hangat. Nggak sampai yang ngeganggu, tapi emang kenotis aja. Ini gue bisa ngeh karena nggak pakai casing ya. Kalau pakai, gue rasa nggak bakal berasa, kecuali kalau nge-game lamaan. Buat kamera, gue suka sih sama hasilnya. Warnanya pun pas ya, bukan yang menor. Kecuali satu hal yang ngeganjel, yaitu stabilisasi video selfie-nya. Aduh, nyebelin dah. Ya, walaupun bisa diakalin ya dengan distabilin saat editing. Dan kalau nggak bisa pakai software editing, bisa coba yang simple ada Google Photo. Tinggal klik icon kecil ini dan hasilnya bagus kok. Udah gitu buat HyperOS-nya pun juga kasih beberapa fitur yang mungkin kalian suka, selain yang gue tunjukin sebelumnya. Misalnya lock screen yang punya tampilan baru sekarang. Terus ada fitur interconnectivity yang bakal berguna kalau kalian punya lebih dari satu device Xiaomi. Contohnya bisa copy-paste dari satu device ke device lain. Atau kalian mau mirroring ke tablet juga bisa, dan lain sebagainya. Buat detailnya, kalian bisa cek pembahasan khusus gue tentang HyperOS pertama di sini ya. Kalau yang kedua juga ada kok, cuus ditonton. Terakhir, apakah hape ini patut kalian ngelirik? Paling satu sih yang kalian mesti perhatiin, kalau kalian cari hape dengan daya tahan baterai yang badak, menurut gue ini nggak cocok. Karena SOT-nya bukan yang awet. Tapi bukan yang parah juga sih, dan cukup ketolong sama chargingnya yang lumayan cepat di 67W. Sisanya kalian bisa pertimbangin ya hape ini. Punya kamera cakep, desain oke, dengan bezel layar yang hitungannya tipis. Terus performance bukannya ngebut, tapi udah cukup buat jalanin aktivitas sehari-hari. Sama nge-game menengah ke bawah juga mantep. Jadi mungkin kejawab ya, kenapa hape ini masih banyak yang tanyain dan laku di pasaran.